Intro Di Kabupaten 50 Kota, menyimpan potensi wisata alam yang menakjubkan. Salah satunya air terjun Sarasabaraso yang terletak di jorong Banjalowe Gadang, Nagari Banjalowe, Kecematan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota. Air terjun Sarasabaraso menyimpan keindahan alam yang mempesona. Untuk mencapai lokasi ini ditempuh selama lebih kurang 5 jam dengan menggunakan kendaraan baik roda 4 ataupun 2 dari Kota Padang. Setelah kantor wali Nagari, Banjalowe merupakan petunjuk yang mudah didapat oleh para wisata yang akan berkunjung ke lokasi wisata. Para wisata akan menempuh dengan berjalan kaki yang melalui jalan setapak selama 1 jam perjalanan dengan disugui pemandangan yang indah dan aliran sungai di setiap perjalanan sebelum sampai di lokasi air terjun tersebut. Setelah melakukan perjalanan selama 1 jam, kita akan sampai di lokasi air terjun Sarasabaraso. Dengan debit, air yang jatuh dari atas ketinggian yang kurang lebih setinggi 100 meter ini akan menimbulkan percikan embun yang lebih menyerupai kepulan asap di landasan dasarnya. Air terjun ini dinamakan dengan air terjun Sarasabaraso yang memiliki arti air terjun berasal. Pengunjung dapat menikmati puncak Sarasa dengan ketinggian 500 meter dan memiliki pemandangan yakni jajaran tebing-tebing batu yang menghampar dengan indahnya. Ini adalah setengah syurga di Kabupaten 50 Kota. Anda bisa lihat latar kami. Ada tebing batu yang sangat tinggi. Mungkin kami perkirakan lebih daripada 500 meter tinggi batu-batu ini. Pemandangan alam yang luar biasa. Tepat saya berdiri ini merupakan puncak Sarasa. Terletak di tiga perbatasan negari. Negari Banjalowe, Maek, dan Negari Koto Tangah. Ada banyak potensi wisata yang bisa kita jual di sini. Sepanjang jalan menuju ke sini, itu bisa kita kembangkan menjadi wisata agro. Jalan di tepi aliran sungai berbatu-batu yang luar biasa indahnya. Selain menikmati pemandangan, para wisata yang di lokasi ini dapat menikmati hasil perkebunan masyarakat seperti buah-buahan dan sayur mayur sebagai pusat wisata agro di Negari Banjalowe. Wakil Bupati 50 Kota mengatakan bahwa banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan di negari tersebut. Seperti wisata agro, wisata susur sungai hingga ke air terjun Sarasa Baraso. Kedepan lokasi wisata ini akan menjadi magnet wisatawan baik lokal maupun mancanegara dan akan terus dikembangkan agar objek-objek wisata di Kabupaten 50 Kota menjadi salah satu daerah favorit bagi para wisatawan baik lokal dan mancanegara juga bagi para pecinta alam. Pas di Kepalunya, Kepalo Sarasa Baraso, ada di sekitarannya ada buah, mangga, jeruk dan durian. Terutama manggis ada juga, cuma musiman. Potensi alamnya yang pertama ya wisata, tapi belum terkelola dengan baik. Jadi, mudah-mudahan dengan kedatangan Pak Wakil Bupati kita akan memotivasi dan memajukan daerah pariwisataan Nagari Banjalowe khususnya dan Kabupaten 50 Kota pada umumnya. Selain tempat wisata, di Kabupaten 50 Kota pun memiliki hasil perkebunan seperti buah-buahan dan juga kuliner yang akan memanjakan para wisatawan yang berkunjung. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!